Pada ombak yang tenang, sebuah cerpen karya, darjubra setia. Di tepi laut, aku duduk di atas sajadah menatap langit yang biru cerah. Angin laut yang sejuk menerpa wajahku dan terdengar deburan ombak yang membentur ke arah bibir pantai. Sajadah yang aku gunakan terasa nyaman di bawah tubuhku, seakan memberikan kesendirian yang damai untuk menikmati suasana hati yang indah ini. Langit yang begitu luas dan biru membuatku merasa kecil, tapi juga merasa terhubung dengan alam yang begitu besar. Aku merasa tenang bila memandang laut. Umamku sambil memandang ke arah jauh seperti perahu-perahu nelayan yang terlihat seperti liliput. Aku berdiri di tepi pantai, menghadap ke lautan lepas. Udara segar menerpa wajahku, menyejukkan pikiranku yang sedang penuh dengan kegalauan. Aku membuka mataku lebar-lebar, mencoba menangkap setiap detil di depanku. Perahu-perahu nelayan yang terlihat seperti liliput itu sedang memancing di lautan. Mereka terlihat sibuk, tetapi aku tahu bahwa mereka juga merasakan kedamaian yang sama seperti yang aku rasakan saat ini. Aku merasa tenang bila memandang laut, umamku sambil memandang ke arah jauh. Ya, hanya dengan memandang ke laut, seolah semua masalah yang aku hadapi terasa kecil sekali. Aku bisa merasa bebas, seperti tidak terikat oleh apapun. Aku tersenyum lebar, merasa bahagia dengan kedamaian yang aku rasakan saat ini. Aku merasa bahwa aku bisa menghadapi apapun yang terjadi, asalkan aku bisa terus memandang ke laut. Aku berterima kasih pada laut yang selalu ada untukku, menyuguhkan keindahan yang selalu membuatku merasa nyaman. Bagaimana seandainya aku tak bisa berjumpa dengan ombak yang tenang atau aku bisa bertemu dengan keindahan laut atau pantai yang bisa mendamaikan pikiranku. Kembali bibirku bergumam, terlihat pasir nampak memutih dan aku hanya terdiam sambil duduk di tepi pantai, menyaksikan senja yang indah di depan mataku. Udara di sekitar laut terasa begitu sejuk dan damai. Beberapa nelayan sedang memarkir perahu mereka di tepi pantai, sambil mengeluarkan hasil tangkapannya dari perahu. Aku memperhatikan nelayan-nelayan itu dengan seksama, terpesona oleh keindahan laut yang membentang di depanku. Sebuah perahu kecil terlihat sedang berlayar di kejauhan, mengapung di atas ombak yang tenang. Entah kenapa, aku merasa begitu terpikat oleh keindahan laut dan senja yang indah itu. Rasa damai yang terpancar dari suasana sekitar membuatku merasa begitu tenang dan nyaman. Aku merasa begitu bersyukur bisa menikmati keindahan ini, sambil merasakan angin segar yang menerpa wajahku. Sungguh, tak ada tempat lain yang bisa membuatku merasa sejahtera selain di sini, tepi laut yang tenang ini. Senja semakin memerah dari arah barat dan mataku seolah tak berkedip sambil menatap laut yang tenang di depanku. Rasa gundah dan kebingungan yang kurasakan selama ini seolah tidak kunjung hilang. Aku merasa seperti hidupku tidak lagi punya arah, seperti aku tersesat di dalam labirin tanpa akhir. Oh, apakah engkau tidak rindu padaku bila aku sedang gundah dengan kehidupan? Tanyaku pada laut dengan ombaknya yang semakin tenang seolah memahami apa yang aku rasakan. Laut itu seolah tersenyum, seolah menghiburku dengan gemerincing ombaknya yang terdengar seolah menyanyi. Aku tahu, kehidupan memang tidak selalu indah. Tapi jangan lupa, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita hanya perlu terus berjuang dan berusaha mencari solusinya. Pisik laut seolah memberikan penyemangat padaku. Aku menganggup dan tersenyum. Sepertinya laut benar, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus terus berjuang dan mencari jalan keluar dari masalah yang kurasakan. Dengan semangat baru, aku berdiri dan kembali ke rumahku. Ku beranikan diri untuk menghadapi masalah yang kurasakan dan aku yakin bahwa suatu saat pasti akan ada jalan keluar yang tepat untukku. Semoga cerpen ini bisa menginspirasi Anda. Silakan bantu like, share, dan subscribe channel ini agar kami selalu bisa mengembangkan ide-ide kreatif. Terima kasih.